KPU Palembang mengerahkan 2.800 petugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih dari rumah ke rumah. Untuk itu warga dihimbau untuk membantu kelanjuran pendataan data pemilih. Petugas mendata kembali dan mencocokkan data pemilih berdasarkan daftar penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4. Petugas akan mencoret warga dari daftar bila meninggal atau pindah domisili. Juga memasukkan warga yang belum masuk data pilih yang sudah memenuhi syarat. Warga pun dihimbau untuk menerima petugas coklit. Coklit akan berlangsung hingga 18 Februari. Data coklit selanjutnya diolah menjadi daftar pemilih sementara yang akan diumumkan pada warga. Proses berarti dia sudah melaksanakan itu melaporkan coklit tadi itu, itu kadang ada tiga, yaitu mencoret kalau memang dia tidak ada lagi di situ. Menambah kalau mereka belum termasuk di DP4. Tentu memperbaiki, mengubah kalau itu memang ada kesalahan ataupun. Terima kasih telah menonton!